Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya senantiasa baik-baik aja ya Bahagia selalu dan semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salih ala sayyidina Muhammad Wa ala alih sayyidina Muhammad Bahagia, senang, dan bersyukur banget Saya bisa kembali menyapa kalian semua dimanapun kalian berada Baiklah teman-teman, di video kali ini Saya kembali akan mengajak kalian membahas tentang tutorial Nah, tutorial apakah itu? Bagi kalian yang penasaran, ikuti terus video kali ini tentunya di WI Channel Baiklah teman-teman, ada pun tutorial yang akan saya bahas di video kali ini adalah Tutorial seleksi objek Tetapi lebih spesifik ke bagian rambutnya teman-teman Jadi, bagaimana cara menyeleksi rambut di aplikasi Adobe Photoshop Oke teman-teman, untuk membahas detail tutorial kali ini langsung aja kita ke monitor Sebelum nonton, jangan lupa subscribe ya Sebagai bentuk dukungan kalian kepada WI Channel Oke teman-teman, disini saya sudah buka aplikasi Adobe Photoshop Dan ini adalah file foto yang akan diedit kali ini Nah, informasi untuk teman-teman Jadi, Adobe Photoshop yang saya gunakan kali ini adalah versi 2020 teman-teman Nah, untuk versi ke bawahnya saya tidak tahu apakah cara ini bisa work atau tidak Tapi mungkin untuk versi 2020 ke atas itu mungkin aja bisa work teman-teman Jadi, next, lanjut Kita akan bahas tutorialnya Oke Nah, yang saya maksud tadi adalah ini teman-teman ya Untuk bagian rambut Biasanya, kalau kita ngambil foto itu teman-teman ya Di bagian rambut suka ada bagian rambut yang muncul-muncul seperti ini teman-teman Yang keluar-keluar seperti ini Yang menyebabkan kita kesulitan untuk menyeleksinya Nah, contoh teman-teman ya Ini misalnya kita buat background dulu ya Untuk objek ini Oke Nah, contohnya seperti ini teman-teman Kita seleksi menggunakan poligon aso tool Umumnya seperti itu ya Jadi, kita coba seleksi bagian rambut Nah, disini untuk bagian rambut yang keluar-keluar seperti ini Ini tentulah membuat kita kesulitan untuk ngeditnya teman-teman Jadi, biasanya ya kita terabas aja seperti ini ya Kalau kita pun misalnya mungkin ngeditnya seperti ini Itu akan sangat sulit dan memakan waktu yang lama tentunya teman-teman Jadi, biasanya diterabas aja seperti ini Dan Misalnya seperti ini ya Kita contohkan Misalnya kita hapus backgroundnya Seperti itu Nah Setelah lama dan ngeditnya kesulitan Itu tetap aja bagian backgroundnya tetap ada Dan bagian rambut terseleksi sangat tidak rapi Ataupun mungkin kalau dirapikan Ya, kita terabas aja seperti ini misalnya Kita hilangkan bagian background Ini akan menyebabkan objek gambar menjadi lucu teman-teman Untuk hasil editnya Misalnya seperti itu ya Jadi, tidak realistik lagi seperti Pada saat fotonya diambil Nah, untuk itu Di pembahasan kali ini kita akan bahas solusinya Bagaimana agar seleksi rambutnya bisa rapi dan mantap Oke, kita lanjut Sekarang kita balik dulu ke posisi semula tadi ya Kita undo dulu ke awal banget Oke, seperti ini Nah, kita akan mulai caranya disini teman-teman Jadi, kita mulai Klik Quick Selection Tool Jadi, terlebih dahulu Klik kanan di bagian sini teman-teman Kemudian Pilih Quick Selection Tool Klik kiri ya disini Oke, seperti itu Selanjutnya Lanjut ke Select Subject Nah, sekarang kita akan tunggu Aplikasi akan Secara otomatis untuk menyeleksi objek ini teman-teman Objek fotonya ya Jadi, nanti Foto ini Akan tersilek Seperti ini Ya Nah Jadi, di tutorial kali ini teman-teman Kita akan berfokus ke rambutnya Nah, tapi disini saya Saya juga akan Berbagi sedikit informasi teman-teman ya Nah, misalnya Hasil seleksinya kurang rapi Seperti ini teman-teman Kita bisa merapikannya Dengan klik Bagian sini teman-teman Oke, kita lihat Oke, setelah klik bagian sini Kita Atur ukurannya Seperti itu Ya, kira-kira aja ya Seperti ini Baru kemudian kita rapikan seperti ini Oke Nah Misalnya di bagian sini juga Kita rapikan Oke, seperti itu ya Nah Mungkin dari seleksi otomatis ini Ada sedikit Yang belum terseleksi secara baik Jadi kita akan rapikan secara manual Seperti ini teman-teman Oke Jadi itu untuk contoh aja teman-teman ya Untuk tambah informasi Nah, sekarang kita berfokus ke bagian rambut Nah Sekarang Setelah tersileksi seperti ini teman-teman Kita fokus ke bagian rambut ini Dan Kita klik Select and Mask Oke Jadinya seperti ini teman-teman ya Dan selanjutnya Nah, disini Disini-disini teman-teman Kalau kalian lihat disini ada transparency Disini untuk atur-atur posisi backgroundnya ya Itu benar-benar dihilangkan Kalau dihilangkan Nanti kita akan seperti ini hasilnya Oke Sekarang kita coba Posisikan transparency-nya di 50 aja teman-teman Oke Agar kita masih bisa lihat Sedikit-sedikit bayangan background merahnya tadi ya Oke Dan selanjutnya teman-teman Dan selanjutnya teman-teman Kita akan ke bagian Ini teman-teman ya Disini misalnya ada bagian Dari kepala Yaitu telinga disini Yang agak sedikit Bolong atau kapus disini teman-teman ya Dengan seleksi otomatis tadi Jadi disini kita bisa koreksi Menggunakan Tools ini teman-teman Brush tool Oke Kemudian Kita klik disini Kira-kira aja teman-teman ya Sampai terlihat terapi kembali Oke Nah kita cek di bagian lainnya Apakah ada kejadian yang sama Oke di bagian sini ya Oke Seperti itu kira-kira teman-teman Nah Baru sekarang Kita fokus ke bagian rambut Kita Akan ke bagian Refine edge brush tool Oke kita klik Kemudian disini fungsinya teman-teman Kita akan Coba Satukan Cara perlahan seperti ini teman-teman Nah Jadi background merah di belakangnya itu Mulai bisa terhapus maksimal teman-teman ya Nah Jadi rambut-rambut halus yang keluar itu tetap ada Tetapi backgroundnya Kehapus teman-teman Nah untuk mengujinya teman-teman Disini kita bisa lihat Dengan cara Fulkan transparannya Oke Seperti itu ya Oke disini ketika dirasa Bagian background merah-merahnya itu udah benar-benar hilang teman-teman Atau benar-benar sudah bersih ya Nah sekarang Sekarang kita bisa Arahkan ke Decontaminate colors Nah disini untuk memaksimalkan hasil Kita buat Persentasinya menjadi 85% Kemudian kita klik Oke Oke seperti itu teman-teman ya Nah Sekarang kita coba Untuk membuat backgroundnya berwarna Putih teman-teman Oke disini bagian background ya Kita klik Kemudian Ini kita buat warnanya menjadi putih Langsung aja Di layar background ini teman-teman Kita tekan pada keyboard ALTDL Oke Jadi seperti ini teman-teman Nah Nah di bagian rambut disini Kita fokuskan Nah Untuk bagian background Sudah terhapus Dan bagian rambut yang keluar-keluar itu masih ada teman-teman Jadi ini Menjadi solusi Bagi kita yang kesulitan Untuk seleksi rambut Dan disini sedikit informasi teman-teman Disini biasanya akibat Sedikit Ya Gangguan dari pencahayaan mungkin Jadi hasil fotonya Misalkan warna-warna seperti ini Jadi disini bisa kita gunakan Burn tool Dan kita coba untuk Klik di bagian layer Fotonya tadi teman-teman Klik di bagian fotonya teman-teman ya Bukan di masknya ya Di bagian fotonya Kemudian kita sapukan-sapukan seperti ini Untuk menghitamkan teman-teman Disini halus aja teman-teman ya Mungkin exposure-nya Bisa dibuat di Mungkin 65% atau 50% aja Jadi kira-kirain aja teman-teman Oke Yang penting bisa menghilangkan Warna yang mungkin mengganggu pada rambutnya Oke Nah Kita sapu-sapukan halus seperti itu teman-teman ya Nah Nah teman-teman setelah sejauh ini kita bahas tutorialnya teman-teman Sampai Rambutnya sudah terseleksi seperti ini Bagaimana menurut teman-teman Caranya mudah atau tidak Kalau bagi saya mungkin ini sangat membantu teman-teman Untuk mempercepat Pengeditan atau seleksi di bagian rambut Sampaikan pendapat kalian Tentang cara ini Mungkin ada kurang-kurangnya Mungkin kalian bisa menambahkan di kolom komentar Oke sekarang kita lanjut teman-teman Mungkin disini Anggaplah kita mau mengganti backgroundnya teman-teman ya Kita coba dengan background warna biru mungkin Mungkin biru pas foto ya 0B00A3 Oke ALT Delete Tepat pada layar background Oke seperti itu Nah Disini kita lihat bagian rambutnya tadi teman-teman Oke Mungkin tidak terlihat mencolok ya Atau mungkin kita ganti Backgroundnya menjadi background merah lagi Seperti background awalnya DB0 16 14 Oke Oke Nah seperti ini teman-teman ya Nah apabila menggunakan background warna merah lagi Itu lebih kita lihat detailnya teman-teman Nah Jadi setelah terseleksi seperti ini teman-teman Itu bebas mau ganti background warna apa aja Misalnya disini warna Ini biru laut ini teman-teman Nah Jadi bagian rambutnya tetap terlihat yang bagian keluar-keluarnya seperti itu Jadi foto yang kita seleksi nampak realistik hasil editnya teman-teman Oke seperti itu ya Ya setelah seperti ini ya tinggal kita atur-atur kita buat menjadi pas foto misalnya Jadi kita tinggal buat lembar kerja baru dengan ukuran pas foto misalnya 4x6, 3x4 atau 2x3 Tinggal masukkan fotonya ke sana buat backgroundnya sesuai Permintaan dari pemesan jadi pas foto dengan seleksi rambut yang realistik Oke teman-teman mungkin itu dulu pembahasan sederhana kita kali ini Jadi cara ini sekali lagi untuk teman-teman yang masih pemula ya sama seperti saya yang masih belajar-belajar Nah kalau untuk teman-teman yang udah master banget ngedit-ngedit fotonya Tentunya kalian bisa berbagi juga mungkin di forum ini Kalian bisa sertakan mungkin link video yang kalian buat tentang tutorial-tutorial Photoshop Jadi kalian bisa bagi linknya di kolom komentar juga Oke teman-teman demikian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Tentunya terkhusus untuk yang lagi belajar-belajar ada Photoshop Dan terkhusus lagi untuk yang lagi belajar-belajar bagaimana seleksi rambut Agar hasilnya maksimal Oke jadi demikian dulu video kali ini teman-teman Makasih banyak udah nonton Untuk kalian yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih Untuk yang belum atau baru mampir ke channel ini Jangan lupa subscribe ke iChannel Dan jangan lupa tinggalkan jempolnya Bagikan juga videonya Dan komen-komen juga di bawah Agar kita bisa saling sharing-sharing Oke saya selalu teman-teman Akhir kata saya harus undur diri dari hadapan kalian semua Sampai jumpa lagi di kesempatan-kesempatan selanjutnya Wabilahitopikul hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax